Intro Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Gunung Rinjani melaksanakan workshop rencana pembelajaran semester dan media pembelajaran jarak jauh yang berlangsung dilesehan sehati pada hari Kamis 12 Agustus 2021. Terut hadir dalam kegiatan tersebut, Dekan FKIP UGR, Direktur LPPM UGR, Kaprodi Bahasa Inggris, dan dosen perwakilan dari Universitas Hamzanwani. Dekan FKIP Mas Hur MPD mengatakan bahwa pada tahun ini, Prodi Bahasa Inggris mendapatkan hibah dari Kemendikbud Ristek Dikti untuk pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut menjadi landasan dilakukannya workshop sebagai tindak lanjut sekaligus sebagai sarana komunikasi untuk menyiapkan rencana pembelajaran semester dan media pembelajaran jarak jauh. Sedangkan Direktur LPPM UGR, Dr. Lalu Nurul Yakin, menjelaskan bahwa workshop kali ini sebagai sarana komunikasi dan penyiapan rencana pembelajaran semester serta media pembelajaran. Di kegiatan workshop pagi hari ini, ada dua narasumber. Yang pertama terkait dengan penyusunan rencana pembelajaran semester atau RPS, narasumbernya adalah Pak Mawar di SSMPD. Kemudian di materi selanjutnya terkait dengan media pembelajaran, narasumbernya adalah Pak Munawir, satu guru di SMA 3 Mataram. Output atau tujuan daripada workshop ini, yang pertama adalah disini tentunya kita di program studi pendidikan bahasa Inggris baik di UGR maupun di UNHAM, sama-sama menginginkan adanya RPS, RPS Rencana Pembelajaran Semester, yaitu DRAP kita samakan antara prodi pendidikan bahasa Inggris dengan UNHAM. Begitu juga dengan terkait dengan media pembelajaran. Kita menginginkan setelah kita workshop atau kegiatan ini, media pembelajaran kita, yaitu DRAP itu harus menarik, tidak monoton. Itu yang kita inginkan sebenarnya dalam kegiatan workshop. Terima kasih telah menonton!